Kesebelasan Genta Putra FC Gampung Lu'u, Camatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar masuk ke babak 8 besar Turnamen Cepak Bola Hood ke-19 Rambo Bayu setelah mengalahkan Areba Batoh 2-1. Turnamen tersebut berlangsung di lapangan Rambo Bayu. Keunggulan Genta Putra FC diperoleh dengan perjuangan yang sangat heroik dari talenta muda Gampung Lu'u di bawah kawalan Kapten Kesebelasan Genta Putra Irwandi. Perlawanan keras Areba Batoh hingga babak pertama berakhir. Tidak ada yang mampu menghasilkan gol. Pada babak pertama di menit ke-23, Wasid Edy Irawan dari PSSI Askap Aceh Besar harus menghentikan sementara pertandingan akibat terjadi insiden terhadap Fahrul Adho, pemain Genta Putra yang harus dilarikan ke rumah sakit karena cedera tumit yang serius. Namun dalam hal ini kita tetap evaluasi mengenai hal seperti ini dalam kondisi permainan nantinya mungkin yang namanya bentuk fisik dalam sebuah pertandingan bola itu saya rasa itu jadi hal biasa tapi kita memperkuat lagi menggunai masalah medis dari tim kita akan evaluasi terus penanganannya dan untuk transportasi masalah medis itu ke depan kita akan persiapkan secara siap-siap. Memasuki babak kedua, kesebelasan semakin berambisi. Dengan tempuh permainan yang tinggi dan pada menit ke-7 didik berhasil menjebol gawang areba batoh yang dikawal oleh Pak C dengan memanfaatkan umpan terobosan Irwandi. Kerudukan 1-0 untuk Genta Putra membuat napsu anak-anak areba batoh tak terbendung dengan strategi dan tempuh permainan areba yang semakin gencar menyerang ke kubu lawan namun tidak mampu menembus gawang Genta Putra yang dikawal kibu. Sementara itu kesebelasan Genta Putra yang kehilangan pemain tangguhnya Pahrul Ado pada menit ke-15 babak kedua lagi-lagi menggetarkan gawang lawan dari tendangan kaki bahagia yang memanfaatkan bola lambung sepak pojok yang dilakukan kuadi nomor pukung 7 dan kedudukan 2-0 untuk Genta Putra FC. Tak bertahan lama akibat pelanggaran pemain Genta Putra di kotak penalti dan wasit menghadiahi tendangan penalti untuk areba batoh. Tendangan tersebut berhasil dilakukan Rizky Black dan gol balasan perdana menjebol gawang Genta Putra sehingga kedudukan 2-1 untuk Genta Putra hingga wasit Edy meniuk fluid panjang. Dengan hasil kemenangan tersebut Genta Putra FC berhak menuju ke babak berikutnya dan kemenangan tersebut dikatakan salah satu anggota DPRKC Besar Saipudin yang juga warga Gampung Lu memberikan apresiasi untuk tim Genta Putra yang berhasil masuk ke babak 8 besar. Pertuan saya tadi dalam turnamen HUT Bayu, Rambu Bayu ini sangat memberi nilai positif bagi pemuda-pemuda khususnya di Kecamatan Dormarah dalam mencari bibit-bibit baru untuk Aceh Besar umumnya. Kami menilai dengan turnamen ini dapat menjauhkan pemuda-pemuda dari pengaruh narkoba dan pengaruh-pengaruh lainnya. Tim Liputan, Aceh TV Turnamen bola kaki HUT Terima kasih telah menonton!